oke bro video kali ini tips bagaimana cara memutarbalikkan putaran elektromotor dengan kontrol star delta tapi kita memutarbalikannya pada terminal motoran bukan pada panelnya atau kontrolnya pada motor star delta ada kabel dua ya kabel yang menuju UVW dan WUV jadi tiap kabel ini kita harus membalikkan salah satu pasanya misalnya R dan S atau S dengan T nah seperti ini bro kita balikkan pasal S dan T seperti ini kita terbalikkan nah ini untuk UVW ya dan di atasnya UVW kita balikkan juga pasal S dan T nya nah kira-kira seperti itu jadi pada kondisi-kondisi tertentu kita lebih mudah memutarbalikkan putaran elektromotor pada terminal motorannya daripada di panelnya ya jadi kita bisa membalikkan R dan S atau S dan T atau T dan R poin utamanya dua kabel ini harus kita balikkan salah satu pasal masing-masing jadi pasal RST pada UVW kita balikkan dan pasal pada WUV nya kita balikkan juga sekali lagi yang kita kita wajib balikkan pasal pada kedua kabelnya jika kita balikkan hanya satu motoran nanti akan berdengung karena gulungan hanya menerima pasal pada salah satu gulungan pada dalam motoran hanya dua pas kira-kira seperti itu seperti elektromotor putus satu kabel dia hanya berdengung saja ya makanya harus kita balikkan dua-dua kabelnya nah ini posisi kabel sudah dibalikkan ya tadi kita balikkan pasal S dan T pada terminal UVW dan terminal yang atasnya WUV nya kita balikkan juga pasal S dan T nah oke kira-kira seperti itu kawan jangan lupa untuk kabel kita lapisi dengan kulit kabel agar tidak terjadi gitaran dan tidak melukai kabel saya rasa cukup demikian kawan gampang dipahami ya terima kasih sampai jumpa pada video saya selanjutnya terima kasih